Sejumlah proyek strategis nasional yang dibiayai dari utang pada China masih didominasi oleh pekerja asing asal China, salah satunya dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah beroperasi pada awal Oktober 2023 lalu. Setelah proyek kereta cepat ini selesai dan beroperasi, ternyata pekerja asal China lebih besar dari pekerja lokal, khususnya pada bagian jasa pengadaan layanan operasi dan pemeliharaan. Laporan Tempo pada 23 Agustus 2023 lalu menyebutkan pekerja asal China untuk posisi setaf sebanyak 771 orang. Itu belum termasuk pimpinan, deputi, manajer, insinyur, dan penterjemah. Sementara pekerja asal Indonesia hanya 95 orang. Menanggapi masalah ini, Menteri Ketenaga Kerjaan Dr. Ida Fosia tidak mau berkomentar. Namun, PLT Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Peruasan Kesempatan Kerja Dr. Hayyani Rumondang menjelaskan akan mengecek datanya terlebih dahulu. Kami ada prosesnya dalam halaman seleksi perusahaan asing dan kerja. Semua ada mekanisinya. Meski demikian, Dirjen Pina Penta dan PKK Kemenaker memastikan adanya ketentuan alih teknologi dan pengetahuan dalam penggunaan tenaga kerja asing. Bahwa tenaga kerja asing itu harus berdamping oleh pekerja kita untuk transpangologi. Itu harus ada. NTD News melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!